Intro Gubernur Banten Wahidin Halim bersama 8 kepala daerah kabupaten kota memasuki arena pembukaan Musabakoti Lawatil Quran yang ke-16 tingkat Provinsi Banten di kawasan pusat pemerintahan Kota Tamrang. Rombongan devile hilafah dari 8 kabupaten dan kota se-provinsi Banten mendapat aplaus meriah dari para pengunjung. Lantaran para hilafah merupakan ujung kompak dari setiap kabupaten kota yang akan bertanding di arena MTK ke-16 kali ini. Tidak lupa, atraksi teknologi video mapping juga menjadi hiburan tersendiri untuk para pengunjung layaknya pembukaan Asian Games pada 2018 kemarin. Seperti diketahui, pemerintah kota Tamrang memang telah fokus pada program kota cerdas yang mana teknologi berperan dalam proses pembangunan. Kepupaten, kota, 4 kota, 4 kabupaten. Jumlah ketua-jumlah ketua-jumlah ketua? Jumlah ketua-jumlah ketua? Kurang lebih 600. 640. Saya kira memang ini kan yang akan 16. Berarti Provinsi selalu mengadakan kegiatan strategi, bergiriran antara kota dan keempat. Dan ini buat dalam mereka kita memperkuat tim kita dari Provinsi untuk SNK yang akan datang. MTK ini juga mengajak agar masyarakat dapat menjaga nilai-nilai ukuah Islamia. Karena ada 8 kabupaten kota yang jumlahnya mencapai 640 khilafah. Sehingga nantinya jangan hanya di depan gadget saja, tetapi sebagai umat muslim harus memahami nilai-nilai Al-Quran. Kita menunjukkan bahwa Islam itu harus berkemajuan, harus berteknologi. Apalagi di era milenial sekarang, kita berharap kegiatan MTK ini memotivasi masyarakat, dibawa pimpinan Pak Gubernur, sehingga benar-benar Al-Quran menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. 16.30 Banten itu yaitu penegungkan petua Islamia, membangun Islam moderat dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Kita berharap dengan MTK ini, pemahaman masyarakat Banten terhadap Islam tersebut tidak keras, tidak kiri dan tidak kanan, tapi moderat. Yang kita kenal dengan moderasi Islam, bahwa Islam tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil. Pembukaan Nusa Bako Tilawatil Quran ke-16 tingkat Provinsi Banten ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Banten dan pertanda dimulainya rangkaian kegiatan hingga 29 Maret mendatang. Sementara itu, venue atau arena gelaran disiapkan sejumlah masjid ikonik di Kota Tangrang, seperti Masjid Raya Al-Azom, Masjid Syari Asi Karawaci, Masjid Agung Al-Itihad, Masjid Pengayoman, Aula Rumah Sakit Arahman, Aula Aroyan, Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsik Daerah, Museum Juang, serta kawasan Puspem Kota Tangrang. Agung Nandika, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.